Intro Hai, balik lagi dengan channel Daily Gadget Samsung sangat mengerti bahwa salah satu hal yang paling diperhatikan pada saat para pengguna smartphone ingin membeli ponsel baru, yakni ada pada baterai Kapasitas baterai dengan ketahanan daya yang tahan lama menjadi keunggulan tersendiri yang akan dilirik oleh para pecinta smartphone Android Maka dari itu, Samsung cukup rutin mengeluarkan smartphone yang dibekali dengan baterai yang tahan lama Nah, kali ini Daily Gadget akan mengulas 5 smartphone Samsung yang memiliki daya tahan baterai terbaik Namun sebelum kita lanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya untuk like dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan update-an terbaru dari channel ini Samsung Galaxy M11 Menggunakan layar luas Infinity-O beresolusi HD Plus TFT dengan bentang layar 6,4 inci Layar seukuran ini pastinya akan terasa cukup lapang dalam menampilkan berbagai konten seperti saat menonton video YouTube Didukung dengan resolusi layar HD Plus, membuat gambar atau video yang tampil di layar terlihat tajam Kemudian untuk tampilan layar aktif pada smartphone ini terlihat membulat di setiap bagian ujungnya Yang menyesuaikan dengan bentuk bodi perangkat Pada bagian ujung atas sebelah kiri Selain itu, salah satu keunggulan perangkat ini adalah kekuatan daya tahan baterai yang diusungnya Sehingga disebut sebagai sobat anti-lowbed Baterai berkapasitas 5000 mAh akan menemani aktivitas penggunanya dalam beraktivitas mobile Untuk urusan performa Galaxy M11 ditenagai dengan prosesor Snapdragon 450 Octa-Core 1,8GHz Serta disokong RAM 3GB dan memori internal 32GB Kamu bisa mendapatkan smartphone ini dengan harga Rp 1,7 juta Samsung Galaxy M20 Samsung Galaxy M20 Ponsel buatan vendor asal China yang banyak menawarkan produk harga miring Dikombinasikan spek menggoda Produk pesaing itu terutama membanjiri pasar kelas menengah dan ternyata tak sedikit diminati orang Samsung mendadak mengeluarkan seri Galaxy M Ponsel menengah mereka yang berbeda Ponsel yang banyak dinilai khusus dibuat Samsung demi menangkap para rival Berbekal prosesor Exynos 7904 Octa-Core Yang dipadukan RAM 3GB dan memori internal yang dapat diekspansi Beralih ke baterai yang menjadi salah satu keunggulan utama Galaxy M20 Yaitu kapasitas besar 5000 mAh Yang lebih tinggi dibanding beberapa smartphone di segmennya HP Samsung Galaxy M20 bisa kamu dapatkan dengan harga Rp 2,1 juta Samsung Galaxy M21 Satu hal yang mungkin mencuat di benak kamu saat melihat Samsung Galaxy M21 Adalah soal desainnya yang terlihat sangat familiar Dugaan tersebut kami anggap beralasan Terutama jika kamu memang memperhatikan perkembangan smartphone Samsung selama setahun belakangan Dikolaborasikan dengan chipset Exynos 9611 yang dikenal efisien Galaxy M21 pun mampu memberikan daya tahan baterai tiada tara yaitu 6000 mAh Lowbed pun sudah semestinya tidak lagi masuk dalam kamus kamu Sebagai pengguna smartphone masa kini yang mengedepankan produktivitas Bukan cuma main game Nonton film bisa dibilang sudah jadi kebutuhan utama bagi pengguna smartphone masa kini Apalagi dengan menjamurnya aplikasi-aplikasi streaming yang membuat pabrikan smartphone Mau tak mau harus berbenah untuk memberikan pengalaman visual terbaik Kabar baiknya Samsung Galaxy M21 siap melaksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin berkat layar AMOLED Full HD Plus Berukuran 6,4 inci Kamu pun dapat menonton film atau serial berkualitas HD dengan layar yang lebih cerah serta warna yang lebih mendetail Kamu bisa mendapatkan Samsung Galaxy M21 dengan harga 2,7 juta rupiah Untuk varian RAM 4GB dan memori internal 64GB Samsung Galaxy M30s Smartphone yang satu ini mempunyai keunggulan pada baterai jumbonya yang mencapai 6000 mAh Selain itu Samsung mengklaim bahwa pengisian daya baterainya dapat berjalan cukup cepat berkat kehadiran fitur 15W fast charging Untuk menekan harganya menjadi terjangkau Galaxy M30s menggunakan bodi berbahan plastik Meskipun begitu, ketebalan smartphone ini hanya mencapai 8,9 mm Berbeda dengan smartphone di masa lalu yang mempunyai bodi tebal karena baterai dengan kapasitas jumbo biasanya memiliki ukuran besar Hadir dengan layar 6,4 inci serta resolusi Full HD Plus 2340 x 1080 pixel dan tingkat kecerahan hingga 420 nits Teknologi Super AMOLED yang hadir pada layarnya mampu menampilkan konten dengan terang dan tajam Sementara untuk urusan chipset, Galaxy M30s dibekali dengan Exynos 9622 Octa-Core dan AI Game Booster Cukup berperan dalam menghadirkan performa yang baik ketika menjalankan beberapa game populer Kamu bisa mendapatkan smartphone ini dengan harga Rp 2,5 juta Untuk varian RAM 4GB dan memori internal 64GB Samsung Galaxy M51 Yang sedikit mencolok pada desain Galaxy M51 tentunya ada pada ketebalan bodi perangkat Karena mengusung baterai berkapasitas sangat besar yakni 7000 mAh Bodi perangkat menjadi lebih tebal yaitu mencapai 9,5 mm Membawa spesifikasi yang terbilang cukup mempunyai bagi pengguna yang butuh baterai berkapasitas besar Untuk kebutuhan entertainment tanpa batas Di antaranya yaitu layar berkurang 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus Serta panel Super AMOLED Plus Selain itu dapur pacu yang digunakan juga cukup mempunyai yaitu SoC Snapdragon 730G SoC ini tentunya sangat mumpuni untuk kebutuhan pengguna di kelas menengah Bahkan untuk bermain game dengan grafis cukup tinggi sekalipun Ada pun untuk perangkat yang dijual di Indonesia ini memiliki RAM kapasitas 8GB Serta internal storage 128GB Untuk penyimpanan tambahan Pengguna juga masih bisa menyematkan microSD melalui slot yang tersedia Kamu bisa mendapatkan Samsung Galaxy M51 dengan harga 5,2 juta rupiah Nah, itulah 5 smartphone Samsung Yang memiliki daya tahan baterai terbaik di tahun 2020 Tidak ketinggalan untuk link pembeliannya sudah kami taruh di deskripsi Bagaimana tanggapanmu tentang kelima smartphone Samsung Dengan daya tahan baterai terbaik yang sudah kami bahas tersebut Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar kita membahas hal lainnya di lain waktu So, thanks for watching And see you next time Sub indo by broth3rmax